Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb 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 hadirin yang kami urapati para tamu undangan ibu kabin dan indonesikan dan para orang tua komite sekolah serta anak-anak siswa SMP 1 yang Bapak cintai dan membuat bakat teguh tangan dari SMP 1 ya kalau Bapak teriak SMP kalian tepung tangannya jempolnya ke atas semua hebat nanti Bapak bilang Burau Karta semuanya bilang istimewa SMP Negeri 1 Burau Karta SMP Negeri 1 Burau Karta luar biasa tepung tangan semuanya ya terlebih dahulu malah kita patahkan kunci dan syukur karena tidak lebih bahwasannya pada kesempatan kali ini kita dapat bergumur bersama-sama dalam acara Gebiar Muharam 1451 Hijriya atau 2019 Masehi marilah kita awali bersama-sama supaya lebih berkah kita dengarkan kalam ilahi tidak ada yang ngobrol tidak ada yang bersuara supaya kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT sudah siap itu kan ketiga tidak ada yang bersuara satu dua tiga kalam ilahi ini akan disampaikan oleh Ananda Irhan kemislakan dan Teriti Rawah Raden Denisa kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 SMP 1 Burwakarta ini kepada Ibu Kabin Dikdas yang saya hormati Bapak Sekolah SMP 1 Burwakarta yang saya hormati perwakilan dari Ibu-ibu orang tua siswa yang saya hormati Ibu, Bapak Guru SMP yang saya hormati berusaha anak-anakku yang soli dan solihai yang Allah muliakan yang Bapak sayangin Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang baik sehingga kita bisa menghormati memuliakan bulan yang baik ini awal bulan dari perhitungan Hijriah yaitu bulan Muharram kebetulan sekarang tanggal 13 Muharram 1431 1441 Hijriah apa yang harus kita perbuat amal di bulan ini Rasulullah S.A.W. telah mengingatkan kepada kita hoirun nas mantola umruhu wahasuna amalu wa sarrun nas mantola umruhu wa sara amalu jadilah kita di awal ini seperti Rasulullah ketika data Hijriah ini adalah hijrah dari Mekah ke Madinan kita pun harus hijrah hijrahnya hijrah pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik dari yang tidak baik ke hal yang baik dari yang sudah baik tingkatkan ke Yahudi baik Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Buakarta ini mudah-mudahan sebagai cara untuk kita meningkatkan dari yang baik ke lebih baik kenapa Rasul bersabda jadilah kalian orang yang terbaik dari manusia yang baik siapa dia orang yang hitungan tambah hitungan umurnya semakin baik amalnya jangan kita menjadi orang yang terburuk siapa dia orang yang hitungan umurnya bertambah tapi semakin buruk amalnya Alhamdulillah SMP Negeri 1 ini mengadakan acara seperti ini untuk supaya kita ini menjadi orang yang lebih baik dari berat sebelumnya kita taramkan di bulan Muharrab ini semangat untuk berlomba-lomba dalam perbuatan kebaikan sunnah Rasul dari dulu seperti di bulan Muharrab ini terutama tanggal 10 itu adilin sekalian Rasul Allah SWT menyelamatkan beberapa hambanya yang mulia Nabi Adam alaihissalam dimaafkan dosanya oleh Allah sujud 40 tahun 40 hari ada yang menyebut 4 bulan sujud minta maaf sambil menangis itu Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah kenapa? karena dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah yang harusnya di surga tidak memetik malah dia memetiknya untuk siapa? untuk istri yang bercinta dia mengorbankan untuk istri cintanya inilah pertanda kita di bulan Muharrab ini berhati-hati banyak godaan dan rintangan salah satunya fitnah umatku adalah wanita hutan bagi seluruh laki-laki yang keduanya maal harta nah harta ini kita manfaatkan di bulan ini ya ada harta yang diberikan oleh Allah itu ada sebagian haknya anak-anak yatim yang miskin ibnu sabir dan sebagainya nah Alhamdulillah kita manfaatkan mudah-mudahan dengan kita memperhatikan anak yatim kita ini melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah yang hikmahnya insyaallah kata Rasul orang anak yatim dan orang yang memperhatikan anak yatim dan yang memberikan makan kepada anak yatim yang mengurus anak yatim di surganya itu lebih dekat seperti ini hak-kata fil jannati hak-kata kayak seperti ini artinya sangat dekat mudah-mudahan kita semuanya disini dari mulai orang tua yang menjumpangkan terima kasih menjumpangkan untuk kegiatan kebihan muharab yang di dalamnya ada pengusapan yatim dan pasar ini ini insyaallah bermanfaat harta ini mudah-mudahan Allah nanti balas diperlihatkan di Yomal Kiamah nanti kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW kita berdayu-dayu masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah anak-anakku yang yatim kalian jangan jangan merasa sedih di dunia ini jangan merasa sedih karena banyak orang tua-orang tua yang dilahirkan oleh Allah untuk mengurus kalian banyak orang-orang yang beriman yang punya gemilai harta dia bersyukur dengan hartanya dengan memberikan santunan pada anak yatim ini adalah pertanda bahwa ciri kata Rasul ciri orang yang umat Rasul itu adalah ruhama ubainahu dalam surat al-fatah yaitu saling sayang menyayangi saling menyayangi antara orang muslim dengan orang muslim bagaikan satu tubuh bu seperti saya pernah penyakit puluh udah udah dua minggu bu alhamdulillah oleh Allah dikasih puluh ya Allah sakitnya bukan main kemana-mana bu hidungmu sakit ya kadang-kala seluruh tubuh itu merasa sakit padahal baru tapi apa inilah saling lihat kalau kita peluh tangan kita kan gak usah diundang bu ya pegang hidung kita atau misalnya kita patuh tangan kita gak bisa diundang hei tangan diam aja tutup dong mulutmu enggak kan ya gitu kan kalau misalnya ada yang kesel seperti kemarin Pak Denden kena musibah main bola ya dia sakit langsung aja aduh gitu kan gak ngelonang eh tangan diam aja aku sakit nih enggak tapi aduh nah kita ini sesama muslim harus seperti itu orang seperti itu insya Allah termasuk umat Nabi Muhammad yang nanti Allah akan tolong diam al-kiamat insya Allah ya Allah hari ini kita berkumpul ini melaksanakan sunnah-sunnah Rasulmu ya Allah kami semua ya Allah ingin mendapatkan rahmatmu dan makhlukmu kumpulkan nanti ya Allah diam al-kiamat tidak ada pertolonganmu ya Allah keculik keculik pada orang-orang yang mentaatin ya Allah mudah-mudahan golongkanlah kami semua orang-orang yang pandai bersegur kepada nikmatmu golongkanlah kami orang-orang yang memperhatikan saudara-saudara kami yang yatim yang miskin ya Allah kabulkanlah segala permohonakan hadir sekalian tidak banyak yang Bapak sampaikan yang saya sampaikan intinya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan acara seperti ini terus kita lakukan ya karena anak yatim itu bu umumnya umat islam nasi santuran itu setahun sekali memangnya anak yatim makannya setahun sekali bu ya bu kan ini harusnya setiap hari besar islam itu ada seperti ini perhatikan itu bukan hanya perhatian setahun sekali patuh kita memangnya makan setahun sekali seperti kita memperhatikan karena tidak sempurna orang iman seseorang kalau mencintai dirinya tidak seperti mencintai saudaranya insya Allah mudah-mudahan acara seperti ini nanti lebih besar lagi orang tua sisma mudah-mudahan panjang usia sehat walafi mendukung acara yang dilakukan oleh segera insya Allah inilah yang terbaik untuk mencintai anak-anak kita dan kita insya Allah yuk kita berdoa mudah-mudahan kita berjalan lancar acara ini dan mudah-mudahan segala apa yang kita harapkan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safi'ina wa tarimina wa maulana muhammad wa sallim ala ya bahu wa mabarak wa raba wa ta'ala wa sallim rasulillahi at'u alhamdulillahi rabbi ala amin hamda shakimin hamdan na'imin amdahi wafi na'amah yukami masjidah ya rabbana naqal hamdu walaka shukuk kama yukaghi dijalal yukh kareem wa adib subhan Allahumma aj'ana ablana wa suriyatina wa aswasina Wa awladina wa taladidana Aba'ana wa umhadina min ibadika al-sarihin Ya Allahumma aj'ana min ibadika al-sabirin Ya Allahumma aj'ana min ibadika al-muttakin Subhanahu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Halidin selanjutnya adalah Sambutan dari kepala ISM Bistur Brakarta Kepada yang terharman Bapak Agus Irianto Anwar Kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambu Rasul Amin Yang terhormat Ibu Kabit Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Yang terhormat Bapak dan Ibu Orang tua SMP Negeri 1 Purwakarta Yang terhormat Yang terhormat Bapak beserta Ibu Guru Dan start TU Yang seharumati Anak-anakku sekalian Yang Bapak Cintai dan Bapak Bangkakan Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita bisa berkumpul di hari Jumat Yang Kegiatan belajar-mengajarnya Tidak terlalu panjang Hari ini bisa kita laksanakan Kegiatan Gebiar Muharam Dimana Kegiatan ini merupakan Kegiatan rutin Bagi sekolah kita Yang diselenggarakan Setiap Bulan Muharam Pertama-tama Saya ucapkan terima kasih Kepada Orang tua Yang telah Mendukung Di dalam kegiatan ini Yang begitu Sangat semangatnya Saya ucapkan terima kasih Cuma mohon Ibu-ibu dan Bapak-bapak Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Putra-putranya Untuk Beri Kreativitas Jangan ibu yang terjunnya Tapi putra-putri Ibunya Saya sangat Mengerti bahwa Saking sayangnya Bapak dan Ibu Tapi ketika Seperti itu Tujuan pendidikan nasional Jadi Lemah Bapak dan Ibu Mudah-mudahan Kegiatan ini Nanti Kedepan Akan lebih Bagus lagi Bagi Sangat Nanti akan Lebih Hidmat lagi Dan mohon maaf Kepada Seluruh pihak Panitia Bapak dan Ibu Guru Mumpun TU Mumpun orang tua Kalau dalam pelaksanaan ini Mungkin Ada yang Kurang berkenan Di hati Bapak dan Ibu Semuanya Sekali lagi Mohon maaf Mudah-mudahan Nanti Tahun depan Tidak akan Seperti ini lagi Dan akan Lebih bagus lagi Barangkali itu saja Kepada Ibu Kabit Saya tidak akan Panjang lebar Dan amanat Kepada Seluruh siswa Bagi Kita yang Keluarganya Utuh Ya sekali lagi Hari ini Adalah kita Memperingati Kepada Teman-teman kita Yang keluarganya Tidak utuh Ya Kalau Yati mungkin Bapaknya yang tidak ada Biatu Ibunya tidak ada Kalau kita Semuanya Yang ada di depan ini Adalah Kita semuanya utuh Apa yang Kita pelajari Dari hari ini Makanya Bapak mohon Kalian Dalam memperingati Gebiar Poharang ini Kalian lebih Menghormati Orang tua Ya Lebih menghormati Orang tua Bapak dan Ibu guru Di sekolah Barangkali itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik 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 Ya Coba Ada sebagi sebagiannya SMP Grisato SMP Grisato Burga Karta Kebutuhan untuk Anak-anak SMP Grisato Yang sole Dan sole Selanjutnya Salah Dari Bapak Polinas Pendidikan Petroparta Yang akan Disampaikan oleh Ibu Bapit Dikdas Kepada Ibu Kajian Sadia Bikis Pendidikan Kami Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangku Rasul Sangku Rasul Yang sehormati Bapak Kepala Sekolah Yang sehormati Dewan Komite Ketua Komite Bapak Ibu Guru Beserta seluruh setang Anak-anakku semua yang mencintai Pelajar siswa-siswi SMP 1 Gua Karta Alhamdulillah Wasyukurillah Kita pajarkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Kita limpahkan kepada Baginda Rasulullah Saluh Walaihi Wali Wassalam Pada keluarganya Para sahabat Para tabi'in-tabi'in Para sahid-sahidah Para orang-orang soleh Sepanjang sejarah Anak-anakku semua Ada satu hal penting Yang ingin Ibu sampaikan Yang belakang bisa didengar tidak? Anak-anakku Ketika teman kalian Membaca ayat suci Al-Quran Kemudian melantunkan terjemahannya Setelah beliau selesai Tidak boleh kalian bertepuk tangan Tidak boleh kalian bertepuk tangan Sebab ini bukan hiburan Kalian boleh berapresiasi cukup Dari dalam hati Itu bagian dari pendidikan karakter Dimana orang harus menahan Dan menempatkan diri Pada saat berapresiasi Bisa dipahami ya? Lain kali Anak-anakku semua Jangan lagi tepuk tangan ya Ketika baca Al-Quran Yang kedua Bapak, Ibu, Guru Kami minta satu orang Anak perempuan yang Putri yang yatim Kesini bersama saya Dinas pendidikan Ibu ingin memberi pelukan hangat Pelukan sebagai Rasa terima kasih Kepada SMP 1 Yang sudah mengapresiasi Memberikan satu kehormatan Kepada adik kita yang yatim Anak-anakku semua Perih Sedih Bagi anak yang tidak punya ayah Bagi anak yang tidak punya ibu Kalian bahagia Di sisi ibu dan bapak Ada pak? Sini anak Inilah salah satu rasa Kesayang Dinas pendidikan Ibu ingin mengeluk kamu ya Mudah-mudahan Ini teman kalian Salah satu dari teman kalian Yang yatim Atau yang biatur Sayangin mereka Seperti menyayangi Teman-teman yang lain Kemudian Terima keberadaannya Karena ini adalah Titipan Tuhan Titipan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak semua orang Tahu nasibnya Apakah kalian tahu Ketika pulang nanti Ayah kalian masih tetap ada Semua tidak ada tahu Ya Manusia itu Diciptakan oleh Allah itu Lakot kanalakum Bikabat Sesungguhnya manusia itu Diciptakan untuk bersusah-susah Teman kalian ini Sudah menjalani Kesusahan hidupnya Karena ditinggalkan oleh Ayah atau ibunya Kalian belum Suatu saat kita semua Menerima gilirannya Karena yang namanya Umur itu bukan Berdasarkan panggilannya Bukan berdasarkan Deret Urut Tapi deret cabut Siapapun Kita tidak pernah tahu Umur kita Lakot kanalakum Bikabat Kata Allah nanti semuanya Waman, marci, hukum, jemiah Semuanya kembali Kepadaku Engkau kembali Kepadaku Engkau kembali Jangan khawatirna Semua kita akan kembali Kepada Allah SWT Hanya doakan Ibu bapak kamu Orang tua kamu Yang sudah tenang disana Berada di sisi Allah SWT Hari ini Sepuluh Muharang Tadi Pak Ustadz bilang Sepuluh Muharang Itu adalah Hari yang Kalau orang Jawa itu Itu disebutnya Sepuluh Asuro Apal gak bulan-bulan Islam Anak-anakku semua Apal tidak Coba sebutkan Stop Bulan-bulan Masehi Atau enggak Januari Februari Karat April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Bulan Islam ada 12 Apal Coba satu Dua Robiul Awal Robiul Air Jumadi Awal Jumadi Akhir Rajab Sapan Madon Julhijat Julhwaidah Harus sama apalnya Dengan bulan Tahun baru Masehi Harus sama apalnya Ya Tidak boleh Kalian lebih Mendahulukan Tahun Masehi Ketimbang Tahun Hijriah Tahun kamu sendiri Tidak apa Sekarang tanggal berapa Tanggal 13 Tanggal 13 Hijriah Bulan Muharram Bulan Muharram itu Bulan keberapa Bulan ke satu Kalau orang Jawa itu Bulan Muharram itu Dianggap sakra Bulan surah Ya Bulan surah Ada filmnya Film satu surah Yang dimainkan oleh Susana ya Nah Sebenarnya itu Adalah Bulan suci Ya Bulan yang penuh Dengan spiritual Banyak kejadian-kejadian Islam Di dalamnya Di antaranya Adalah Sepuluh Muharram Kita dimohonkan Diperintahkan Dengan sunah Rasul Yaitu Menyantuni Anak yatim Antaranya Teman kalian ini Dari dinas pendidikan Tidak bisa banyak Memberikan apa-apa Nanti ada Beberapa putir Telur Yang nanti bisa Dikonsumsi Ya Terima kasih ya Doakan kita semua Teman-teman kalian Doakan Ibu guru Doakan Supaya sehat Bapak kepala sekolah Kami dinas pendidikan Mudah-mudahan Selalu mendukung Program-program Di SMP Tentu Buakarta Ibu lihat Di sana Ada festival kuliner Makanan-makanan Yang dibuat Berdasarkan Kuliner khas Sunda Ada kue-kue Ada nasi Semuanya Sudah dibungkus Berdasarkan Surat edaran Bapak Di kepala dinas pendidikan Bahwa kita mengurangi Sampah Sampah Plastik Nah Sampah itu ada Dua macam Ada sampah Plastik Ada sampah Organik Ada sampah Non Organik Nah sampah Yang non organik Sampah Plastik Ada lagi Sampah yang Paling Bahaya Kalau kalian Tidak serius Sampah Masyarakat Sampah Masyarakat Adalah manusia Manusia Yang tidak Berguna Yang ketika Masa mudanya Masa hidupnya Seperti kalian ini Tidak serius Menempuni Ilmu Terutama Ilmu agama Tadi pagi Solat supu Tidak Kalau Betul Betul Memaknai Haram Sebagai Bulannya Orang Islam Jom Yang tadi Pagi Solat Subuh Jujur Amin Mudah-mudahan Yang dilakukan Yang dilangit Dilakukan Yang dilangit Yang tadi Solat Subuh Langsung Allah Ada di Atas Kita Iya Yang tidak Itu Malu Yang tidak Itu Jangan Coba Coba Langsung Amin Ya Rambat Alamin Bapak Berarti Berhasil Bendingan Karakter Alhamdulillah Itu saja Yang saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Adalah Prosesi Dari Asma Lusna Bagus Kianto Kami Siapkan Kepada Anak-anaknya Selanjutnya Kami Undang Bapak Kepala Sekolah Ibu Kabin Dan Pak Ustaz Tanyudin Dan Perwakilan Dari Orang tua Siswa Untuk Ke Atas Panggung Sebagai Dimulainya Tanda Gebir Dan Bentar Bentar Kali ini Kami harapkan Ibu Kabin Untuk Memukul Om Sebelum Sini Bu Kita Itukan Ketiga Anak-anak Pak Tanyudin Silahkan Duduk Merpatinya Di Canak Satu Ibu Silahkan Iya Silahkan Ibu Itu Pagi Bismillahirrahmanirrahim Kita Sama-sama Saksikan Gebiar Muharram Di SDN SAE Gebiar Muharram Di SM Ketuk Purwakarta Dengan resmi Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Satu kali lagi Bismillahirrahmanirrahim Kita Buka Kita buka Sampai Sampai Negeri 1 Buat Sampai Negeri 1 Buat Buat Silahkan Untuk kembali lagi ke tempatnya Kepada Ibu Kauvin Bapak Kepala Sekolah Dan Pak Ustaz Bapak Kepala Sekolah Satu lagi Satu lagi Persempahan Persempahan Dari Siswas Siswi SPS1 Yang akan dimulai Dengan Siswi SPS1 Asfal Lulus Si LN Terima Sampai Sampai